Intro Pelaku pembunuhan terhadap Veky Erwanto Damanik berinisial SS ditangkap saat reskrim 3 hari pasca kejadian. Dari pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dan 1 unit kendaraan bermotor. Menurut kasat reskrim Polres Pematang Siantar, Ibtun Nurlistiono, pelaku dan korban sebelumnya tidak saling mengenal dan tidak direncanakan. Pelaku yang kerap membawa pisau mengaku melakukan penikaman setelah mendapat bisikan goib. Akibat perbuatan tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 338 atau 351 dengan ancaman 15 tahun penjara. Hal ini tidak direncanakan antara korban dan tersangga bertemu di warung makan. Kemudian pelaku tidak membayar pesanan makanan tersebut. Keterangan dari pelaku, korban membilangkan bahwa mematikan mata penyarian dari pelaku ini. Sehingga secara tiba-tiba pelaku tersinggung langsung melakukan penikaman tersebut kepada korban. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Joe Ambatita, Tribulata TV, Salam Tribulata. Sampai jumpa di video selanjutnya.